Hai Verbalover, kembali lagi di channel Chanja Zin Spon Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga Seperti apa videonya, mari kita simak bersama Usai laga sosok ini ngomong gini Pelatih ini resmi gantikan Sin Tiong sebagai pelatih gagal di Timnas Indonesia U23 Dan PSSI harus sadar diri atau ketum harus angkat kaki dari bangku jabatan Hasil laga kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Indonesia kalah dramatis 0-1 atas Timnas Yordania Pada Minggu 12 Juni 2022 pukul 2.15 dini hari waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia pantasnya bisa merauh poin keberuntungan di menit-menit akhir di babak pertama Dikarenakan para pemain Yordania sudah mulai kewalahan sebab serangan pressing yang dilakukan Namun skor pun masih imbang 0-0 sebelum turun minum Selanjutnya di babak kedua Permainan Timnas Indonesia U23 mulai menurun setelah 3 pemain sekaligus ditarik keluar oleh pelatih asal Korea Selatan itu Sin Tiong Passing demi passing yang dimainkan Timnas Indonesia sangat jauh dari target Tim besutan Sin Tiong harus tunduk dengan skor tipis 1 Nol lawan negara dengan peringkat ke-88 FIFA tersebut Sementara pemain Yordani terus lakukan genjotan Hasil Yordania berhasil mencetak gol di menit awal babak kedua melalui umpan terobosan oleh Yasan Al Naimat di menit 49 Penampilan penjaga gawang Timnas Indonesia Nadoo Argawinata pun patut jadi sorotan Pasalnya pemain asal kediri itu tampil heroik dengan sejumlah save krusial sejak menit pertama Bahkan Nadoo Argawinata mampu menggalkan tenangan penalti Yordania di menit ke-79 Sayangnya aksi heroik Nadoo tak cukup untuk membawa kemenangan bagi Timnas Indonesia Skor harus berakhir 1-0 untuk keumbulan Yordania Dengan hasil ini Yordania berhasil mempertahankan posisi puncak kelasmennya dengan 6 poin Sekadar diketahui pernyataan mengejutkan dikeluarkan ketua umum PSSI Muhammad Iryawan Iwan Bule membuka kemungkinan Sin Tiong tak lagi menangani Timnas Indonesia Senior U23 dan Senior Dalam pengakuan Mocamat Iryawan, Sin Tiong ketetaran menangani tiga tim sekaligus Yakni Senior U23 dan U20 Demi hasil maksimal di Piala Dunia U20 2023 yang digelar di tanah air Sin Tiong difokuskan membesut Timnas Indonesia U20 Karena itu Sin Tiong kemungkinan meninggalkan pos pelatih Timnas Indonesia U23 dan Senior Selanjutnya Ketua Umum BPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Perindo Effendi Syahputra turut mengikuti perkembangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 Dia pun mengomentari sebuah artikel klaim ketum PSSI Mocamat Iryawan sebagai yang paling berjasa dibalik kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait Artikel itu pun menuai polemik diantara supporter Indonesia Banyak yang mengecam Effendi pun berkata demikian Dia heran dengan adanya artikel itu dan membandingkan ketika Indonesia sedang kalah Saya heran Tapi kenapa kalau kalah selalu dilampiaskan ke STY Tapi kalau menang selalu ada figur ketum di sana Kata Effendi saat menghadiri wawancara MNC News via Zoom Sabtu 11 Juni 2022 Effendi juga mencurigai bahwa artikel itu tercipta di tengah konstelasi politik di Indonesia yang mulai memanas Ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendompleng nama Iwan Bule di Pesta Politik 2024 mendatang Lebih lanjut Effendi memprediksi hal-hal semacam ini bukanlah keinginan langsung dari pribadi Iwan Bule Akan tetapi ada orang-orang sekitarnya yang ingin mencari keuntungan untuk 2024 mendatang Terima kasih telah menonton!